selamat menikmati teman-teman semuanya bertemu lagi dengan Miss Indah Kaipahalukum Miss Indah berharap teman-teman dalam keadaan sehat semangat dan happy karena happy dapat menambahkan imun dan iman kita oke teman-teman hari ini kita akan belajar doa agar diberikan kesehatan tapi sebelum itu yuk sama-sama kita berdoa agar materi hari ini belajar hari ini dapat dibudahkan dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk diri kita dan semua orang oke yuk diangkat tangannya ya oke teman-teman seperti biasa Miss Indah akan bacakan doa sebanyak 3 kali teman-teman ikuti dan perhatikan lalu diulang-ulang di rumah agar bisa mempermudah kita dalam menghapal dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari doa mulai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari Allahumma afini fi basari Allahumma afini fi basari La ilaha illa anta La ilaha illa anta La ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqari Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqari Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqari Allahumma inni a'udhu bika min azaabil qabari Allahumma inni a'udhu bika min azaabil qabari Allahumma inni a'udhu bika min azaabil qabari La ilaha illa anta La ilaha illa anta La ilaha illa anta yang artinya Ya Allah sehatkanlah badanku Ya Allah sehatkanlah pendengaranku Ya Allah sehatkanlah penglihatanku tidak ada Tuhan selain engkau Ya Allah Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kepakiran dan kemiskinan Ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur tidak ada Tuhan selain engkau Baiklah cukup materi pada hari ini teman-teman harus memperhatikan harus mengulang dan harus mengapalkannya setiap hari karena kesehatan pada saat ini sangatlah mahal setelah iman dan Islam kita jadi kita harus tetap ikhtiar dan berdoa disamping kita ikhtiar menjaga protokol kesehatan kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah karena doa adalah kunci dan kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah oke teman-teman semoga Allah selalu memudahkan teman-teman untuk mengamalkan doa-doa yang sudah dipelajari di kelas 4 ini ya teman-teman tetap semangat tetap menjaga kesehatan dan tetap istiqomah dalam melakukan hal-hal yang baik oke teman-teman hari ini Miss Indah akan berikan dua tugas yang pertama kalian catat doa agar selalu diberi kesehatan lalu dipotok kemudian dikirimkan ke guru agama masing-masingnya yang kedua kalian hafal lalu kalian kirimkan poisnot ke guru agama kelas masing-masing yuk teman-teman kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ke para ratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh